Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Oke? Oke, kita mulai. Pada sebuah perusahaan, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk setiap chat menit. Jika setiap orang bekerja tanpa istirahat, berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 100 ribu produk? Oke, disini kalau kita nggak ilustrasikan ke dalam bentuk tabel, kayaknya agak susah gitu ya. Jadi, kita coba ilustrasikan menjadi seperti ini. Jadi, S itu adalah subject atau orang, O itu adalah object atau benda, T itu adalah waktu. Nah, sehingga kalau kita lihat, pada sebuah perusahaan, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk setiap chat menit. Berarti di sini X orang menghasilkan Y produk dalam chat menit. Nah, jika setiap orang bekerja tanpa istirahat, berarti kalau tanpa istirahat, ya berarti tetap aja X itu bekerja gitu. Nah, berapa jam yang diperlukan untuk menghasilkan 100 ribu produk? Berarti O2-nya itu adalah 100 ribu nih ya. Oke, ini ada yang clear nih, 100 ribu produk. Oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari T2-nya. Nah, disini kita bisa bagi gitu ya, antara ini dengan yang ini. Jadi, yang pertama adalah waktu yang dibagi kepada setiap objek. Jadi, kalau kita lihat, kita cari waktunya gitu kan. Nah, berarti T itu sama dengan total waktunya adalah Z dibagi objek yang tersedia, yaitu yang Y ini. Nah, berarti dia itu sama dengan Z per Y. Nah, Z per Y ini dibagi kepada X orang. Nah, karena ini dalam X orang, berarti kita akan bagi ke dalam satu orang. Berarti kita bagi ini dengan X. Berarti T sama dengan Z per X Y. Berarti untuk satu orang, berarti waktu yang dibutuhkan adalah Z per X Y. Sehingga untuk 100 ribu orang, berarti kita dapatkan T-nya itu, ya tinggal kita kalikan dengan 100. Nah, gitu. 100 ribu maksudnya. Oh, ini ada yang kurang nih, nolnya nih. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ini dikali 100 ribu, jadinya ini 100 ribu Z per X Y. Dan ini masih dalam satuan menit. Nah, kenapa dalam satuan menit? Ya, kita bisa lihat aja Z-nya itu dalam bentuk menit. Lalu, kita akan ubah ke dalam satuan jam. Nah, berarti kalau misalkan menit diubah ke jam, kalau satu menit, berarti 1 per 60 jam. Nah, berarti kalau misalkan Z menit, berarti Z per 60 jam. Nah, tinggal dikali 60 nih. Jadi, ini 100 ribu Z per X Y per 60. Lalu, ini 100 ribu Z per X Y dikali 1 per 60. Nah, ini... Nggak usah dicoret ya, karena ini udah pas nih. Oke, jadinya 100 ribu Z per 60 X Y ya, karena ini dikalikan. Oke, jawabannya opsi A. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Selamat menikmati